Intro Sebenarnya video ini bisa dibilang sudah terlambat untuk di upload Karena beritanya sudah tidak hangat lagi Cuman ada beberapa alasan kenapa aku menunda mengupload ataupun buat video ini Karena ya aku harus riset dulu yang mana ya Aku pembuat konten, aku harus bertanggung jawab dengan apa yang kuucapkan Dengan apa yang kukatakan Agar kalian juga mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan apa yang ingin kita bahas Di video kali ini, aku ingin bahas terkait dengan nominasi Ballon d'Or 2023 Nominasi Ballon d'Or 2023 berarti based on penampilan mereka pada tahun 2022 Berarti ya Bagi kalian yang suka silahkan di komen Bagi kalian yang gak suka ya di komen juga Kita bisa berdiskusi ataupun berdebat di kolom komen ya itu Nah Beberapa area yang lalu Kurang lebih 2 atau 3 area yang lalu Atau 4 area yang lalu Itu sudah keluar nominasi Ballon d'Or ya Ada nama-nama top kayak Messi, Haaland Kemudian Siapa lagi? Messi, Haaland, kemudian Lewandowski, kemudian Ya Modris dan lain sebagainya lah gitu Yang gak bisa kusebutnya satu persatu Karena ada kurang lebih 40 nama kayak gitu Nah kemudian yang Yang menjadi favorit itu kan Yang menjadi apa namanya Bentar Yang menjadi Yang santer dikabarkan akan meraih Ballon d'Or itu kan Adalah Lionel Messi gitu Padahal dia tidak bermain cukup bagus sepanjang musim kayak gitu Nah di video kali ini kita akan bahas gitu Siapa yang Yang layak untuk meraihnya Dan siapa yang santer dikabarkan akan meraihnya kayak gitu Nah sebelum itu aku akan Memberitahu kalian dulu Terkait dengan bagaimana proses pemilihan pemain Bagaimana proses penghitungan suaranya gitu Nah yang memilih Ballon d'Or itu ada tiga Yang pertama jurnalis setiap negara diambil satu Kemudian pelatih setiap negara Diambil satu pelatih timnas ya Dan yang ketiga adalah kapten timnas Nah kapten timnas Kapten timnas, jurnalis dan juga si Si ini siapa namanya pemain pelatih timnas ini Ini harus terdaftar di Di member FIFA Yaitu member FIFA sekarang itu ada 209 negara ya Berarti yang memilih kurang lebih dari masing-masing negara itu 209 orang kurang lebih Dikali Dikali tiga ya berarti Dikali tiga Karena masing-masing negara ini kan Memberikan tiga perwakilan ya Kapten, pelatih dan juga si Jurnalis kayak gitu Nah proses pemilihannya itu adalah berdasarkan poin gitu Masing-masing orang yang memilih itu diperbolehkan Atau diwajibkan Atau bukan diwajibkan sih Diperbolehkan hanya memilih tiga nama gitu Nah nama pertama, nama kedua, nama ketiga Nah nama pertama yang dipilih itu adalah Kalau misalnya dia memberikan sebuah nama Poinnya itu lima Nama yang kedua itu poinnya tiga Dan nama yang ketiga itu poinnya satu gitu Artinya ketika misalkan Seorang kapten timnas memilih Lionel Messi sebagai pilihan topnya Makanya Messi mendapatkan nilai lima Oke Kemudian ketika seorang Ketika yang orang yang tadi itu yang kusebutkan tadi itu Memasukkan nomor dua itu adalah Ronaldo Maka Ronaldo akan mendapatkan poin tiga Dan ketika dia memilih misalnya Neymar Di peringkat ketiga Maka Neymar akan mendapatkan poin satu kayak gitu Nah begitu juga selanjutnya Nah ketika sudah dipilih maka akan diakumulasi gitu Misalnya Messi dari 200 Dari kurang lebih lima ratusan orang yang memilih ini Dapat poin berapa kayak gitu Nah ketika dapat poin berapa Itulah akan diperingkatkan satu dua tiga kayak gitu Nah pertanyaannya kan bagaimana kalau misalkan Ada dua nama Yang poinnya itu sama Misalnya sama-sama lima ratus udah kayak gitu misalkan Nah yang diambil adalah nama Yang paling banyak meraih peringkat satu Misalkan ada tiga Misalkan ini contoh ya Misalkan ada tiga pemilih gitu Di tiga pemilih ini Di tiga pemilih ini Messi dua Yang nomor satu Ronaldo satu Misalkan makanya yang menang siapa Yang akan menang itu adalah Messi gitu Jadi kalau misalnya Pemungutan suara kemudian hasilnya itu imbang Maka orang yang meraih peringkat pertama terbanyak Itu yang akan meraih Ballon d'Or Nah kurang lebih begitulah cara pemilihan Ballon d'Or Cuman kan Yang menjadi permasalahan dari Ballon d'Or ini adalah Apakah ia pemain bola Apakah ia pelatih Apakah ia Jurnalis Itu menonton full pertandingan Pemain yang dipilih dia Misalkan si jurnalis tadi Apakah ia menonton 38 match Liga Liga Spanyol Pada saat Lionel Messi bermain Belum Liga Copa del Rey Belum bersama Timnas Belum bersama Belum bersama Di Liga Champions gitu Apakah dia menonton seluruh pertandingan Ya I don't think so Karena itu akan Ya kurang lebih Kalau misalnya berseluruh sampai final aja Pada saat Messi masih di Barcelona Ya kurang lebih Kalau misalnya dia meraih treble lah Misalkan Ya kurang lebih dia akan meraih Dia akan menonton Paling tidak Ya kurang lebih 50 pertandingan gitu Di musim itu ya gitu Di season itu gitu ya Ya kali dia nonton sampai 50 pertandingan Ya kali dia nonton 50 pertandingan Lionel Messi gitu Kan itu itu Membutuhkan waktu yang lama Maka dari itu Yang menjadi permasalahan Dari jurnalis Ketika memilih adalah Mereka cenderung melihat data Tidak melihat pertandingannya gitu loh Karena Ya Messi cetak 3 gol Tapi dalam proses gol itu Kan ada pemain lain Yang berkontribusi Terhadap 3 gol itu Misalkan Defensive midfield gitu Atau Sergei Busquets lah Sergei Busquets itu perannya Sangat penting Pada masa era-era kejayaannya Barcelona gitu Bukan berarti Messi Yang dilakukan Messi Luar biasa gitu Jadi pernah mencetak 92 gol Satu musim Tapi kan Ketika dia cetak gol Bukan dia yang Yang dribbling dari belakang ke depan Gitu Maksud ini 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 perumpamaan ya Perumpamaan Bukan dia yang dribbling dari Di belakang ke belakang Ada pemain-pemain Kayak Busquets Kayak Sapi Ini ya Yang berkontribusi Untuk membuka ruang Untuk mengalirkan bola Untuk memberikan asis Untuk Apa lagi Memberikan kenyamanan Bagi Messi Untuk menyerang Gitu Ada peran-peran mereka yang Tidak selalu diliput oleh media Karena apa Ketika menggol Ketika suatu tim itu menang Yang selalu menjadi Spotlight Itu adalah orang yang mencetak gol Ataupun orang yang memberikan asis Tapi orang Yang dalam proses gol itu Yang memberikan kenyamanan Bagi striker Untuk mencetak gol Which is penjaga gawang Back Ataupun defensive Milford Tidak pernah dapat Spotlight Karena apa Karena yang ada di papan Score itu pencetak gol Makanya Ya agak Agak berat Kalau Back Dan juga Back Ya pemain bertahan lah Artinya DM Back Ataupun keeper Itu agak sulit Untuk meraih Ballon d'or Kayak gitu Nah Dan juga Oh ya Kalau dulu Ballon d'or Dan juga Si viva Itu menjadi satu Jadi viva ballon d'or Jadi menjadi viva ballon d'or Kalau sekarang mereka sudah bisa Sudah bisa Artinya viva Viva Memberikan sendiri Menentukan sendiri Pemain terbaiknya Dan juga ballon d'or Menentukan sendiri Pemain terbaiknya Yang bergensi yang mana Yang bergensi ya Viva ballon d'or Eh viva ballon d'or Yang bergensi ya ballon d'or Karena ballon d'or Ini sudah dari tahun 60-an ya 60-an sudah ada majalahnya Kayak gitu Nah Yang juga jadi permasalahan adalah Ketika misalkan begini Ketika Kan banyak orang Pasti aku yakin Kalian yang gak sepakat Pasti bilang Ya yang memilih itu Lebih layak dari kau Yang buat video Ya memang iya Eh bukan iya Kita perlu berdebat gitu Gini Aku punya kawan Itu pemain bola Bahkan dia gak Gak mau nonton bola Karena bosan Tiap hari yang dihadapin dia Itu adalah Bola Blue width Lapangan Lapangan sepak bola Gitu Yang tiap hari yang dihadapin dia Jadi kalau untuk Menonton sepak bola Bola lagi Mereka gak punya waktu Yang pertama sudah kecapean Yang kedua Mereka sudah bosan Yang ketiga Mereka takut jenuh terhadap sepak bola Karena itu adalah Permainan mereka Apalagi pelatih Ngapain pelatih melihat permainan Melihat 50 pertandingan Gitu Artinya Terutih kan Masukur Ngapain mereka lihat Lihat Kecuali Kecuali mereka ingin Menganalisa permainan Kemudian Meniterapkan di timnya Gitu Tapi kan mereka Tidak menonton 90 menit Di 50 pertandingan Yang kubilang tadi Kurang lebih 50 pertandingan Mereka kan tidak melihat Jadi kan Artinya tidak objektif Ketika melihat Yang ujung-ujungnya apa Mereka yang mereka lihat Adalah yang pertama Cara pemain Membranding dirinya Cara pemain Kasarnya Bersandiwara Di depan kamera Cara pemain Cara pemain Menyapa Fans Dan juga Ujung-ujungnya Ke data Mereka cetak Gol berapa Asisnya berapa Passing komplitnya berapa Passing komplit lagi Passing komplit Pemain jarak 2-3 meter Di passing Tanpa pressing Jadi dihitung Passing komplit Sedangkan pemain-pemain Yang memberikan Tipas Atau memberikan Throw pass Itu juga dihitung Passing komplit Passing apa Passing Passing yang Sempurna Jadi gak bisa Mengandalkan data Sepenuhnya Jadi Agak bermasalah Cuman ya Itulah standar Yang ditetapkan oleh Viva Untuk menentukan Pemain terbaik Pada musim tersebut Gak bisa disalahkan juga Memang itu Aturannya Nah kemudian Yang menjadi Permasalahan lagi Adalah Sering menjadi Sering adanya Skandal Dalam pemilihan Ballon d'Or Contoh paling nyata Pemain-pemain Kayak Snyder Pemain-pemain Kayak Ribery Pemain-pemain Kayak Lewandowski Van Dijk Itu kan Pemain-pemain yang Seharusnya Meraih minimal Satu Ballon d'Or Di 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 karir mereka Tapi dicuri Sama siapa Dicuri sama Messi dan Ronaldo Ronaldo mencuri Ballon d'Ornya Si 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 Ribery Bahkan Messi Lebih banyak lagi Dia curi punya Snyder Dia curi punya Lewandowski Dia curi Punya Van Dijk Jadi Jadi ya kalian Bagi fans Messi Juga harus Harus fair Pada tahun berapa Si Messi Ya Messi memang Mencetak gol Di tahun itu Lebih banyak Dari semua orang Di dunia ini Tapi yang Yang memberikan Kontribusi Dan Mengantarkan timnya Juara champions Itu siapa ya Snyder Kayak gitu Ngerti Kemudian Lewandowski Di 2019 Karena 2020 Kan Tidak Tidak ada Ballon d'Or Karena Ini Karena 2019 2021 Itu seharusnya Tidak Tidak Bukan Lionel Messi Tapi siapa Tapi ya Lewandowski Karena Lewandowski Mengantarkan Bayer Munchen Itu juara Liga Champions Kayak gitu Nah Kemudian Van Dijk 2019 Dicuri lagi Sama Messi Seharusnya Van Dijk Yang memenangkan Itu ya Dia mengantarkan Dia mengantarkan Liverpool Juara Liga Champions Bahkan Tidak ada Satupun Pemain Yang berhasil Melewati dia Secara dribbling Itu kan Hal-hal yang Luar biasa Jadi Pemain-pemain Kayak mereka Tidak akan Pernah Bisa Meraih Ballon d'Or Kalau mereka Tidak juga Membarengi Dirinya Untuk bisa Membranding Dirinya Di depan Media Di depan Pens Di depan Di depan Ya Segala macam Artinya Ada unsur Di luar lapangannya Yang harus diraih Kemudian ya Pemain yang Meraih Ballon d'Or Ini harus Orang yang Orang yang Memiliki teladan tinggi Makanya Tidak heran Ronaldo Messi Itu sering Ke rumah sakit Sering mengadakan Cereti Sering mengadakan Laga amal Sering mengadakan Menjual Sepatu emas Tidak Tidak heran Karena itu bagian Dari Branding mereka Untuk meraih Ballon d'Or Kasarnya Walaupun memang Itu bagus Kita-kita-kita Hargain Nah Yang menjadi Perbincangan Hangat Sekarang kan adalah Pemilihan Pemain Peraih Ballon d'Or Di 2023 Ini Nama yang paling Santer Dikabarkan Adalah Messi dan Alan Mereka berdua Akan bersaing Untuk meraih Ballon d'Or Gini Kalau aku melihat Dari sudut pandang Yang berbeda Malah Gini Gak fair Kalau kita menilai Pemain Itu hebat Hanya dalam Satu Turnamen Yang mana itu Hanya Ya kurang lebih 7 pertandingan Dalam Dalam 2 bulan Gitu Yang dilakukan Messi bersama Timnas Argentina Itu luar biasa Ya kita apresiasi Luar biasa Sangat luar biasa Sama lagi itu Dengan Ya mungkin Ya mungkin Tidak banyak orang Yang menyangka Mereka akan Juara dunia Tapi juga Tidak sedikit Yang meraih Yang mereka menyangka Bahwasannya Argentina Argentina akan Juara bersama Lionel Messi Apa yang dibuat Oleh Messi Dan Teman-temannya Di Argentina Itu sangat luar biasa Gitu Patut kita apresiasi Tapi Apakah Ia kita harus Menyampingkan Seorang pemain Yang sudah Bermain luar biasa Selama satu musim Kurang lebih Seperti yang gue bilang 50 match per musim Kita akan Mengabaikan dia Gitu Ya kan ini Ini sebuah hal Yang Ridikles Gitu Hal yang konyol Gitu Ngerti gak Jadi ya Kalau Messi Yang meraih Meraih balon Ya rasaku Bubarin aja Viva gitu Jadikan Jadikan aja Mereka ormas Atau jadikan aja Mereka hanya Sekedar Koran Gak usah Memberikan Para impal Gak usah Memberikan Penghargaan Kepada pemain bola Karena ya Ujung-ujungnya Apa Ujung-ujungnya Ya Mereka kan majalah Mereka butuh Nama Mereka butuh Popularitas Untuk apa Untuk dapatkan iklan Ketika iklan datang Ya perusahaannya Naik Perusahaannya Profit dan lain Sebagainya Gitu loh Ngerti gak Jadi Yang mereka pentingkan Itu apa Branding Kalau misalnya Nama-nama kayak Menurutku yang layak Untuk meraih balon Itu Rodri Serius Karena apa Gini Sebelum Sebelum Siti Menggunakan Permasi 3241-nya Di tahun kemarin Itu Siti Hancur-hancuran Mainnya gitu loh Kayak Kayak ini aja Main kayak Kayak Sati kurban gitu loh Ngerti ya Mainnya geras Gerus sana sini gitu Tapi Semenjak dirubat 3241 Peran Rodri itu Sangat vital gitu loh Terakhir kali mereka kalah Pada saat Menggunakan 3241 Itu adalah Pada saat Melawan Tottenham Waris perangu Kembali lagi Mengulangi ini gitu loh Karena apa Karena peran Rodri itu Sangat luar biasa Sebelum Siti Itu banyak kalah Di musim lalu Karena Rodri-nya Bermain jelek Tapi ketika Rodri Bermain bagus Oh Siti gak terkalahkan Dengan John Stones Yang Yang bisa meraih Yang bisa Yang bisa maju ke depan Untuk membantu penyerangan Jadi pemain kayak Grealish Gundogan De Bruyne Mare Atau Pemain Foden Itu sangat nyaman Untuk bertahan Kenapa Memiliki Rodri Yang harus stay Di posisinya Yang mana Si Stones Yang bisa maju ke depan Nah Sebelum itu kan Formasi Siti 4123 Yang mana Rodri juga Memiliki peran Untuk maju ke depan Membantu penyerangan Nah ketika Di 3241 Dia selalu Stay Di Di posisi dia Cuman si Stones Yang maju ke depan Untuk membantu pertahanan Artinya ketika mereka Di counter attack Akan selalu ada 4 pemain di belakang Kalau di musim lalu Ada Rodri Sebagai DM Ake Akanji Dan juga Ruben Dias Jadi ada 4 pemain Yang bersedia Untuk Untuk menghalau Counter attack Ketika mereka Di counter attack Ya Siti kan sering Di counter attack Karena apa Mereka bermain Yang terlalu offensive Sehingga hanya Menyesalkan 2-3 pemain Di belakang Nah dengan 3241 Dengan Rodri Yang selalu sigap Ya mereka Di musim lalu Nyaris Tidak pernah kebobolan Dari 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 Counter attack Gitu loh Jadi Ya halan Kalau tanpa Rodri Tanpa Gundogan Tanpa De Bruyne Juga gak akan Cetak 30 gol Musim lalu Gini deh Kalau misalnya Di musim lalu Dia DM Mungkin mencetak 10 atau 15 gol Itu sudah hal yang Luar biasa Bahkan Namun karena Dia disiti Banyak yang Uplay Banyak yang mendukung Dia bisa Cetak 30 gol Lebih Gitu Ngerti gak Jadi Ada peran-peran Pemain Kayak De Bruyne Kayak Gundogan Kayak Rodri Yang gak pernah Disuruh media Karena apa Mereka tidak mempunyai Nama besar Dan nama mereka Tidak menjual Nah ketika Nama mereka Tidak besar Dan tidak menjual Media gak mau meliput Karena Kalau mereka meliput Gak ada sponsor yang masuk Gak ada iklan yang masuk Gitu loh Ketika iklan tiga masuk Perusahaan bangkrut Gitu Ngerti gak Itu Itu ada jalan pikiran Makanya Dalam kurang lebih 10-15 tahun terakhir Yang banyak meraih Balonor siapa Messi dan Ronaldo Karena apa Mereka pandai Membranding diri Mereka pandai menjaga Rivalitas Mereka pandai Apa namanya Menempatkan diri Sebagai pemain yang telah Dan pemain yang Ya memang Tapi di luar itu semua Memang mereka pemain hebat Dan mereka Bisa dibilang secara bakat Secara kerja keras Mereka layak Untuk mendapatkan Apa yang Yang mereka layaih sekarang Cuman kan ya Gak fair Bagi pemain-pemain Kayak Ya kayak Aku bilang Schneider Lewandowski Van Dijk Gitu Dan juga lain sebagain Sebagain Gak fair bagi mereka Karena mereka juga Menampilkan hal yang Luar biasa selama setahun Tapi tidak diganjar Oleh Ballon d'Or Apalagi kalau nanti Messi menang ya Sangat Sebuah Sebuah skandal Karena apa yang dilakukan Dia di PSG Gak ada Dia di PSG itu Cuman Terima gaji Goalnya juga Tidak seberapa Kontribusi Dia juga Tidak seberapa Banyak jalan Dibanding larinya Jadi Kalau menilai Dia hanya Sekedar di Piala Dunia Konyol aja Ujung-ujungnya Orang gak mau Bermain lagi Di klub Tujuannya Piala Dunia Ketika itu terjadi Sepak bolanya sendiri Yang akan menjadi Purgian besar Bagi sepak bola Nah Itu dulu konten kita kali ini Kayaknya terlalu panjang Si video ini Cuman gak apa-apa Karena aku sangat semangat Untuk membahas ini Oke Bagi kalian yang suka Silahkan di subscribe Di komen Dan di like Bagi kalian yang suka Bagi kalian yang gak suka Gak apa-apa Di skip aja Oke Terima kasih Ciao Sub indo by broth3rmax